Sementara itu pemirsa anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5, Mertua Muda Siregar, melaksanakan reses Kamis Malam di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan. Dalam reses tersebut, Mertua mengatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dan pendidikan. Kamis 2 Maret 2023 malam, anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5, Mertua Muda Siregar, menggelar reses tahap 1 di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Dalam kesempatan tersebut, Mertua menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat kali ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Nantinya, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan pada reses tersebut untuk dapat segera direalisasikan. Itu yang dapat saya kerjakan untuk di tahun 2023 nantinya. Namun di samping itu, apabila ada nantinya aspirasi dari warga RT45 dan RT37, misalnya ke depannya akan ada anak sepupu peronakan yang akan masuk sekolah. Itu insya Allah nantinya saya bantu. Itu terbatas, saya hanya bisa mampu bantu di lingkungan SMP. Karena untuk lingkungan SMA, SMK, itu hubunganannya berada provinsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.